Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael merupakan mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi karena menerima 90 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Ali, tim penyidik sebelumnya telah menemukan bukti permulaan bahwa Rafael menerima berbagai gratifikasi dalam pengurusan pajak. KPK kemudian menduga bahwa sejumlah aset Rafael dari hasil korupsi yang disamarkan dengan cara ditempatkan, dialihkan, dibelanjakan, dan disembunyikan. Saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset Rafael Alun. Ali menuturkan penerapan TPPU dalam penanganan gratifikasi Rafael dilakukan untuk memaksimalkan aset recovery atau pemulihan aset. Sebelumnya, KPK menyatakan terus mengusut dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. KPK juga menduga Rafael menyamarkan transaksi kegiatan jual-beli rumah. Ali Fikri sebelumnya mengatakan penyidik telah memeriksa seorang saksi bernama Hirawati dari pihak swasta terkait hal ini. Adapun Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu dolar AS melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT. Arta Mega Ekadana. Ketua KPK Firly Bahwuri menyebut gratifikasi tersebut diterima dalam kapasitas Rafael sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada DJP Kementerian Keuangan. Dalam posisi itu, Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang diduga melenceng dari ketentuan. Selamat menikmati. 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 hai 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 oke 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 Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.